Hai semuanya, nama aku Nada Arishinta Jadi di video kali ini aku bakal bikin no brush makeup challenge Yang berarti aku bakal bikin full makeup tanpa menggunakan brush satupun Nah sebelum aku mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tonton sampe abis Kalo misalkan kalian penasaran, please keep on watching Jadi yang pertama disini aku mau pake Revlon Colorstay Ini light cover foundation Ini aku pake yang shade Ifory Jadi disini aku ga bisa pake beauty blender Aku taro di tangan Sebenernya kalo pake jar itu lebih gampang di blendnya nyerap ke kulit Cuma karena udah kebiasaan pake beauty blender Jadi kayak, tuh Kayak agak PR Ini harus ditap-tap gini By the way, semua produk yang aku pake di video ini Itu semua aku belinya di Lazada Jadi kalo misalkan kalian mau sama-sama aku bisa beli di Lazada juga Nanti aku bakal taro di description boxnya Produk-produknya Nah ini aku udah nge-blend foundationnya pake tangan aku Sekarang aku lanjut mau pake concealer Disini aku pake Wake Me Up HD Blur Full Coverage dari Something Ini aku pake yang shade Vanilla Jadi ini aku aplikasiin disini dulu Buat nanti aku taro di under eye aku Jadi aku taro cuma di sini Nah sini Terus ditapet Pake jari aja Agak ribetnya kalo misalkan gak pake beauty blender tuh Susahnya kalo misalkan beauty blender kan dia gede Jadi langsung keblend semua gitu loh Ini tuh aku harus satu-satu Nah sekarang aku mau pake contour Ini aku pake Dior Backstage Glow Face Palette Yang Glitz Jadi aku pake jari aja Aku tap-tap gini Kalo nge-contour hidung emang aku biasa pake jari Cuma ini nge-contour di area cheekbones agak susah juga Terus aku aplikasiin di jauh lain juga Dan sekarang lanjut aku mau pake liquid blush Ini yang Orgasm dari Nars Nah jadi aku taro Tangan aku dulu Baru di Ini salah satu liquid blush favorit aku Karena dia gampang banget nge-blendnya Dan warnanya juga cantik banget Hampir lupa tadi aku malah belum nge-contour hidung aku Biasanya aku nge-contour hidung aku pake jari tengah gini Nah sekarang lanjut aku mau aplikasiin Ini eyeshadow yang unconditional dari Something Dia warnanya lengkap banget Dan sekalian aku mau pake buat alis aku Karena aku gak bisa bikin alis pake brush Ini aku pake yang shade Moment Terus aku aplikasiin Bismillah Ini kalo aku berhasil jadikan ini hex guys Oke pertama gini dulu Terus kita aplikasiin concealer yang tadi Di punggung tangan Terus kita coba pake jari Rapihin ya Bisa gak ya Pake plinking aja Nah jadi ini aku Rapihin bagian luarnya Ya better lah ya Di conceal-conceal Ini before After Jadi ternyata kita bisa guys Pake jari aja Sekarang aku lanjut Nge-conceal sebelahnya Taruh di punggung tangan kanan Karena kita mau pake Kelingking yang kiri Jadi cuma di conceal bagian luar aja Nah ini Lumayan lah ya Tadah Dari semuanya paling susah bikin alis Ini masih permulaan Kita masih harus lanjut ke eye makeup Oke eyebrow udah sekarang lanjut ke eye makeup Disini aku pake Palette yang tadi aku pake untuk eyebrow aku Ini something yang unconditional Dia Banyak banget warnanya dan cantik-cantik banget Oke kita pake yang affection dulu Kita main aman dulu nih sekarang Karena tadi kan aku abis pake concealer Eh pake foundationnya Takut ada yang gak keblend Jadi kita pake warna dasarnya dulu Oke sekarang kita pake yang shade BFF Ini yang ini Untuk ke seluruh kelopak mata Aku cuma takut ini bakal jadi harsh line gitu loh Kalo gak di blend pake blending brush Tapi bismillah Wish me luck guys Terus sekarang kita pake yang Cheers Untuk di tengah-tengah kelopaknya Wuuuuh Cakep banget Kalo untuk shimmer emang enaknya sih Langsung pake jari Karena dia langsung keliatan gitu loh Langsung pigmented Dan kalo misalkan pake brush malah jadinya jatoh-jatoh Oke Aku tambahin dikit Aja nih yang shade sweet Buat bikin dimensi Di bagian luarnya Jadi aku aplikasiin Pake clinking Nah baru sekarang aku aplikasiin Eyeliner Kita bikin winged liner By the way ini aku bikin winged liner Pake makeover yang hyper black super stay liner Ini favorit aku Untuk bikin eyeliner Karena dia tipnya super duper tipis dan gampang banget di aplikasiinnya Lanjut sekarang aku mau aplikasiin highlighter Ini dari something juga Yang shade mignone Ini immortal highlighter Warna cantik banget Dan aku aplikasiin pake jarit lunjuk Untuk di bagian inner corner Terus sama di bagian hidung Di bawah alis Terus tipis-tipis aja Di atas cheekbone Di cupid pose juga boleh Tadaaa Eye makeup udah Sekarang aku mau lanjut ke bagian BBR Disini aku pake Sada cotton lip tint Ini aku pake 2 shades Yang pertama ini aku aplikasiin yang warnanya Lebih muda untuk base Terus sekarang lanjut ini aku pake yang shade lucius lana Untuk di bagian tengahnya Jadi kita ombre Yang aku suka lip cotton ini tuh enak banget dibikin ombre Karena dia tuh Hasilnya Kayak velvet gitu loh Cantik banget warnanya tuh Terus sekarang aku mau pake glossinya Dari pink flash Ini yang shade Petal pink PK01 Nah ini warnanya cantik banget Ini aku cuma aplikasiin di bagian Tengah bibir aja Untuk kasih kayak efek glossy gitu Tadah Selesai Sekarang aku tinggal pake bulu mata palsu aja Tadah Tadah Ini hasil no brush makeup challenge Jadi gimana menurut kalian? Ini aku gak pake brush sama sekali gak pake beauty blender Ini tadi agak paling su.. gak.. paling susah berarti Paling susah bikin alisnya nih Tapi aku berhasil guys Untuk bagian matanya susah-susah gampang Sama paling contour sih Nah jadi semoga kalian suka dengan hasil makeup aku Dengan look aku ini Dan aku beli semua produk makeup yang aku pake untuk look ini Semuanya di Lazada Nah jadi buat kalian yang mau samaan sama aku Jangan lupa beli produk-produk kecantikannya di aplikasi Lazada And thank you for watching Jangan lupa nyalain lonceng, comment, like, subscribe, dan share video ini Bye guys, thank you for watching Bye guys